Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everybody sobat youtube dimanapun anda berada Apa kabar anda hari ini Semoga semuanya baik baik saja ya Tidak kurang suatu apapun Selamat berjumpa kembali di sas channel tutorial dan review Dan pada kesempatan kali ini Saya masih membahas seputar google map ya Di video sebelumnya sudah saya bagikan Tentang cara membuat lokasi alamat jalan atau tempat lainnya di google map Dan disini sudah berhasil saya tambahkan beberapa tempat ya Yang sudah berhasil di verifikasi oleh google map sendiri Dan sudah dipublikasikan Di antaranya adalah musola almupin ini Sudah saya tambahkan Kemudian disini ada pemandian umum balong tajuk ya Lalu ada musola nurul kolbi ya Saya tambahkan juga ini terbaru Namun disini masih banyak tempat yang sebetulnya tidak ada ya Seperti masjid anur Di kerajaan tengah kali wadah sini tidak ada masjid anur ya Masjid cuma satu Yaitu masjid betul muka romah ini ya Jadi untuk masjid anur ini Akan saya hapus saja karena tidak ada ya Ini lokasi fiktif Kemudian saya juga akan melakukan perbaikan beberapa tempat ya Seperti lapangan bola ini Kurang lengkap ya namanya ya Lapangan bola Apakah lapangan bola basket, bola kasti, atau bola bekel Kita tidak tahu ya Karena yang sebenarnya ini adalah lapangan sepak bola ya Dan ada namanya ya Lapangan Gelora Pancasila Nanti akan saya perbaiki namanya Lalu disini ada balong tajuk ya Ternyata penempatan titik mapnya kurang akurat ya Seharusnya pas di balongnya ini Saya taruh sedikit melenceng di kebun bambu ya Nanti akan saya perbaiki Dan di video kali ini Akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menghapus alamat lokasi di google map secara permanen Atau merubah nama lokasi dan memindahkan titik map yang tidak akurat Oke simak terus videonya Bagi anda yang baru hampir dan baru melumuhkan channel ini Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Klik icon loncengnya agar anda terlalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa bermanfaat Oke kita mulai saja Check it out Oke kita mulai saja tutorialnya Pertama saya akan menghapus titik atau nama lokasi suatu tempat di google map ya Yang sebenarnya tidak ada ya Atau bisa dibilang tempat itu fiktif ya Disini ada masjid anur Masjid anur ini sebenarnya tidak ada ya Di kerajaan tengah kali wadah sini Karena masjidnya cuma satu yaitu masjid betul muka roma Bahkan musola pun tidak ada yang namanya musola anur ya Jadi ini akan saya hapus saja Agar tidak membuat kebingungan bagi orang yang tidak tahu ya Caranya oke kita masuk saja Kita klik di pencariannya Masjid anur Seperti ini Oke lalu kita scroll ke bawah Dan disini ada menu sarankan edit Kita klik ya Kemudian kita pilih tutup atau hapus Kemudian kita pilih tidak ada disini ya Lalu kita kirim Oke ini sudah ada konfirmasi dari google ya Dan nanti akan ada notifikasi atau ulasannya Setelah tempat ini di verifikasi Atau diizinkan oleh google map Untuk dihapus secara permanen Seperti itu ya teman-teman caranya Oke selanjutnya adalah Kita akan memindahkan titik lokasi yang tidak akurat ya Sebaiknya kita ubah saja tampilan google map ini menjadi tampilan satelit Agar lebih detail dan lebih mudah untuk mendeteksi alamatnya ya Kita ubah ke tampilan satelit seperti ini Oke Kita akan pergi ke pemandian umum balot aja Ini titik mapnya kurang akurat ya Seharusnya berada disini Ini sedikit melenceng dan akan saya geser Saya pindahkan ke titik yang semestinya ya Caranya seperti apa Oke kita klik aja balong tajuk ya Di kolom pencarian ini Oke Kemudian kita scroll dari bawah ke atas ya Disini ada saran Kita klik sudah pindahkan Kemudian kita scroll ya Kita klik di icon peta ini ya Nah lalu balong tajuk ini kita titiknya pindahkan di lokasinya langsung ya Ini kan lokasi aslinya Saya akan pindahkan disini Lalu kita klik ok disini Jika sudah kita kirim disini Oke kita akan menunggu peninjauan dari google map kurang lebih 24 jam ke depannya Oke seperti itu ya teman teman Cara memindahkan titik yang tidak akurat di google map Oke selanjutnya akan saya lengkapi ya Nama lapangan sepak bola ini Ini namanya kurang lengkap ya Tercantum cuma lapangan bola ya Tidak ada lapangan bola sepak bola atau apa gitu kan Terus nama lapangannya juga belum ada Oke kita masuk saja di kolom pencarian ini Lapangan bola Nah disini sudah muncul pin balon warna merahnya Seperti ini Lalu kita scroll ya Dari bawah ke atas Seperti ini Terus kita pilih sarankan edit disini ya Terus kita pilih ganti nama Atau detail lainnya Disini saya akan coba lengkapi namanya ya Lapangan Sepak bola Gelora Pancasila Bisa ditambahkan juga lokasinya Kali Wadas ya Oke Cukup seperti ini ya Laluan sepak bola Gelora Pancasila Bisa ditambahkan Kita klik Kiri Oke jika sudah Kita tinggal menunggu Tinjauan dari google map ya Sampai 24 jam ke depan Jika diizinkan Akan dipublikasikan secara global di google map ya Oke Saya rasa seperti itu aja ya Cara memindahkan titik lokasi yang tidak akurat Cara merubah nama Atau cara menghapus lokasi di google map yang sebenarnya tidak ada Sudah tutup atau sudah pindah ya Saya harap anda bisa mempraktekannya dengan mengikuti cara seperti yang tadi saya jelaskan Mohon maaf jika ada kekurangan di video ini dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu klik icon lonceng untuk update informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya tinggalkan komentar anda komentar yang positif komentar yang bisa membangun channel ini untuk lebih baik lagi kedepannya Share jika dirasa penting dan bermanfaat ya Oke sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton